Intro Assalamualaikum sahabat PHR Sudah lama kita tidak berjumpa Apa kabarnya hari ini semua? Hampir sepekan saya dan tim tidak upload konten Karena kami sedang sibuk-sibuknya mencari sumber dari kisah pengalaman Orang-orang ke Kota Gaib Saranjana Untuk kami suguhkan ke sahabat PHR yang telah setia menanti tentunya Kisah ini datang dari sahabat PHR bernama Bang Pajri Beliau adalah salah satu transmigrasi Bersama istrinya dari Jawa ke Kalimantan Barat pada tahun 1980 Bertahun-tahun berlalu Hingga ia mulai membuka usaha toko mesin, sinso, dan peralatan lainnya Ada pengalaman yang sangat menarik dalam hidupnya Yaitu barangnya diborong oleh orang Saranjana sebanyak 28 unit Kota Saranjana adalah kota gaib yang dipercaya berada di Kalimantan Selatan Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru Pada tahun 1980 Pajri dan istrinya mengikuti program pemerintah transmigrasi ke Kalimantan Barat Pontianak Pajri dan Eli berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Pada tahun itu Kalimantan masih hutan lebat, penduduknya pun masih jarang Sebagai seorang transmigran Pajri dipasilitasi rumah dan tanah beberapa hektare untuk berkebun Juga lengkap dengan benih dan pupuknya Dan disediakan sembako selama Pajri belum memiliki penghasilan Namun sebagai seorang dari suku Jawa Pajri dan istrinya mengalami kultur shock dengan budaya Kalimantan Terutama tentang ilmu gaibnya yang dikenal sangat ganas Kerap kali Pajri dan istrinya merasa tidak betah tinggal di sana Tetapi untuk pulang merasa terlanjur Karena harus memiliki ongkos sendiri Suku Dayak merupakan salah satu suku asli Kalimantan Salah satu yang membuat suku Dayak begitu ditakuti adalah Karena kebanyakan dari mereka memiliki begitu banyak ilmu gaib Terutama untuk tujuan teluh alias santet Pajri dan Eli sering melihat langsung epek yang ditimbulkan pada korbannya Bila berurusan dengan suku Dayak Tak main-main, ilmu santet yang dimiliki suku Dayak memiliki epek yang begitu luar biasa pada korbannya Saking hebatnya Salah satu jenis ilmu santet orang Dayak adalah bisa melukai korbannya Hanya dengan jari telunjuk saja Pajri memilih tidak berurusan dengan suku Dayak Apalagi dia sadar sedang berada di wilayah orang Namun pada dasarnya orang Kalimantan sangat baik-baik Pajri dan Eli hanya perlu beradaptasi saja Karena di Nusantara memiliki budaya yang sangat beragam Yang akan diceritakan ke anak cucunya Kelak Yang paling mengerikan bagi dirinya adalah sosok Kuyang Karena genap satu tahun tinggal di sana Eli mengandung anak pertamanya dari Pajri Sosok Kuyang digambarkan sebagai seorang wanita Yang mampu melepas kepalanya dari bagian tubuhnya Kuyang biasa terbang bersama organ tubuhnya Seperti jantung, hati, dan ginjal Yang terlihat bersama kepala dengan rambut panjang yang menjuntai Tak hanya sosoknya yang menyeramkan Sifat dari Kuyang pun membuat siapapun Yang mendengarnya bergidik ngeri Pasalnya Kuyang digambarkan sebagai hantu Yang suka menghisap darah bekas ibu yang melahirkan Serta bayi yang baru saja dilahirkannya Dengan dua gigi taring tajam di sisi kanan dan kiri mulutnya Untungnya selama kehamilan Eli Setiap malam para tetangga Pajri sering menginap Tidak hanya teman seimigran Tetapi juga tetangga Kalimantan asli Yang turut ikut serta menjaga setiap malam Hingga Eli melahirkan anak pertamanya dengan selamat Tahun-tahun berlalu Perkebunan Pajri panennya makin melimpah Juga ia dan istrinya sudah memiliki enam orang anak Yang hanya berselisih satu sampai dua tahun Hidup di kota orang Pajri dan Eli membangun keluarga kecilnya Memiliki anak cucu di sana Dan mereka memutuskan untuk menetap selamanya di Kalimantan Penduduk Kalimantan pun sudah ramai Suasananya sudah tidak sesepi dulu 21 tahun sudah berlalu Pajri salah satu transmigran yang sudah sukses Pada tahun 2001 Pajri mendirikan toko peralatan perkayuan Karena di Kalimantan masih banyak hutan belantara Menurutnya alat-alat perkayuan itu sangat dibutuhkan Memiliki peluang yang sangat besar Di suatu siang Pajri dan anak sulungnya Hasan yang sudah berumah tangga Sedang merapikan barang-barang pesanannya yang baru saja datang Diselah kesibukannya mereka bercakap-cakap ringan Pak, kapan ya kita berkunjung sekeluarga ke Jawa? Nanti kalau kita sudah ada rejeki ya, San Timpal bapaknya Terakhir kita pulang waktu usiaku 10 tahunan ya, Pak Aku masih ingat-ingat lupa saudara-saudaraku yang ada di sana Begitu keluhnya Bahkan aku tidak tahu keluarga di Jawa siapa saja Lanjut Hasan Yang bernasih begini bukan kita aja, San Juga transmigran lain Seperti Pak Asep baru dua kali pulang ke Jawa Barat Tetapi Alhamdulillah disini kita menemukan rejeki kita Jadi bisa mengirimi uang ke Eyang Iya ya, Pak Soalnya adik-adik bapak di sana berkecukupan Hanya cukup untuk keluarganya saja Gak bisa memberi Eyang Ya, begitulah San Hening Pajri dan Hasan sibuk dengan pikirannya masing-masing Saling terhanyut dalam pikirannya sendiri Pajri hati kecilnya merasa sedih Rindu tentunya kepada ibunda tercinta Di usianya yang lanjut Tidak bisa menjaganya Hal ini juga sama dirasakan istrinya Apalagi saat wapatnya ayah Eli Mereka tidak bisa pulang karena terhalang jarak dan biaya Sedangkan Hasan terkadang merasa iri tidak bisa bersendagurau dengan kakek neneknya Karena pada tahun 2001 masih sangat jarang sekali orang yang memiliki HP Pajri sudah memilikinya untuk keperluan usaha HP jadul Nokia Sedangkan di Jawa keluarganya belum ada yang memiliki Jadi untuk berkabar hanya bisa lewat surat Suara mobil terdengar mendekat ke toko mereka Hasan sigap untuk menyambut pembelinya Keluarlah dua pria dari mobil pickupnya yang berwarna kuning Kedua pria itu tinggi-tinggi dan besar Yang satu memiliki kumis tebal Yang satu lagi kumisnya cukup tipis Keduanya memakai jaket kulit Terlihat sepintas juga jaketnya mahal Hasan menduga pasti salah satunya seorang bos Atau mungkin keduanya Dengan ramah Hasan menyambut mereka Selamat siang bapak silakan Lalu kedua pria itu masuk melihat barang-barang yang ada di toko pajri Kedua orang itu saling bercakap-cakap Tetapi tidak terlalu terdengar jelas apa yang mereka bicarakan Kemudian dari salah satunya mendekati pajri Yang sedang mengecek barang-barang yang baru datang Yaitu mesin gergaji kayu Berapa harganya pak? Tanya pria yang berkumis tebal Harganya dimulai dari delapan ratusan pak Tergantung ukurannya Jawab pajri sambil tersenyum ramah Kami perlu dua puluh delapan unit ada? Kata pria satunya lagi Pajri dan Hasan tercengang Terbayang berapa digit angka yang akan mereka hasilkan saat itu Tetapi mereka pun langsung kecewa Karena mereka hanya memiliki sepuluh unit saja Pajri cukup kekurangan modal Karena harga mesin-mesin ini modalnya sangat besar Pada tahun dua ribuan Wah gimana ya pak? Sekarang hanya ada sepuluh unit saja Delapan ukuran besar Dua ukuran kecil Ucap pajri setengah merasa lemas Andaikan modal tersedia Sudah pasti dia memiliki keuntungan yang besar hari ini Oh begitu ya Kapan ada lagi? Tanya pria berkumis tebal Insya Allah secepatnya pak Jawab pajri menyanggupi Padahal ia bingung dari mana modalnya Ya sudah totalin saja 28 unit berapa semuanya Yang sepuluh ini saya ambil Sisanya saya minta yang ukurannya besar Lanjut pria berkumis tebal Yang sepuluh saya bawa Sisanya bisa diantarkan Pajri dan Hasan sedikit kebingungan Pembeli kali ini tidak rewel Bahkan membeli banyak pun tidak nego harga Sepertinya karakter pembeli ini tidak suka ribet Beberapa bulan menjadi pedagang Anak bapak itu sudah bertemu dengan berbagai karakter pembelinya Ada yang beli satu nawarnya sadis Ada yang gak nawar Tapi meminta bonus Setengah harga dari barang yang dibeli Oh tentu bisa pak Saya jumlahin dulu yang sepuluhnya ya Semuanya saja ditotalin Saya bayar kes sekarang Kata pria berkumis tebal Sedangkan yang agak muda hanya tersenyum Melihat tingkah Pajri dan Hasan Yang seperti gak siap melayani pembelian partai besar Bukan main Pajri dan Hasan merasa sangat bahagia Di dalam hatinya terdapat teriakan-teriakan kecil Beli banyak Gak ribet Gak nawar pula Yang terpenting mereka juga begitu percaya Mau langsung membayar kes semuanya Sehingga Pajri tidak perlu memikirkan modal Untuk membeli barang sisanya Setelah mentotalkan semuanya Kurang lebih 42 juta Pajri menanyakan Barang sisanya mau diambil atau diantarkan Tolong diantarkan saja ya pak Biar kami kasih uang bensinnya sekalian Diantarkan kemana pak Tanya Pajri Ke Gunung Saranjana di Kota Baru, Kalimantan Selatan Jawab pria yang muda Oh baik pak Akan kami antarkan secepatnya Tidak perlu lagi memberi uang bensin Akan kami antarkan sebagai bonus Kata Hasan dengan senyum mengembang Oh baiklah Terima kasih Barang yang ada di sini Mau kami bawa sekarang saja Tolong dikemobilkan ya pak Siap pak Kata Hasan bersemangat Membawa satu persatu gergaji mesin itu Ke mobil pickup kuning Sedangkan Pajri menghitung uang Yang diberikan oleh kedua pria itu Setelah memberikan nota Pajri meminta dituliskan saja Alamat tujuan yang akan nanti Diantarkan barangnya Kemudian pria muda Memberitahukan alamatnya Gunung Saranjana Desa Oka-Oka Kota Baru Kalimantan Selatan Pajri mendengarkan Lalu menulisnya di atas secari kertas Bersamaan dengan itu Hasan pun telah selesai Memindahkan mesin gergaji Ke mobil pickup kuning Mereka pun berjabat tangan Kedua pria itu Pamit untuk pulang Sepeninggalnya mereka Hasan jingkrak-jingkrak Seperti anak kecil kegirangan Pak Kita dapat rejeki nomplok pak Ucap Hasan Senang tertahan Iya san Alhamdulillah Pajri tertawa Melihat tingkah anaknya Yang seperti anak kecil Padahal ia sudah menikah Dan akan menjadi calon ayah Tahun itu Pajri menghela nafas panjang Sangat bersyukur Allah memberikan Rejeki hari ini Tanpa kesulitan Apapun Di tengah Modalnya Yang sangat terbatas Tapi pak Kita belum punya mobil Gimana cara kita Mengantar barangnya Tenang Kan bapak bisa nyetir Untuk mobilnya Kita pinjam Punya pak asep Eh iya Dulu bapak sempat Jadi supir di pak asep ya Malam yang perlahan Mengintip Bulan bersinar itu Menyapa keluarga Pajri Yang tengah Berkumpul Penuh Kehangatan Hembusan angin Mengetuk jendela rumah Namun Tak dihiraukan Oleh keluarga Bahagia ini Di rumah Penuh dengan tawa Hidup penuh Rasa bahagia Kepada Allah Mereka bersyukur Menjauhi segala kupur Beribadah setiap hari Sebagai tanda hamba Yang berbakti Bu Kita dapat Rezeki nomplok nih Ucap Hasan Cengar-cengir Ada apa gitu kak Tanya Rina Disertai penasaran Adik-adiknya Yang lain Apa San Tanya Eli Kemudian Tanya Bapak aja Kata Hasan Melemparkan Ucapan Pajri Menarik Napas Panjang Kemudian Memberitahukan Kabar Baik ini Alhamdulillah Bu Hari ini Ada seorang Bos yang Borong Barang kita Bahkan Sebetulnya Sebagian Banyak Barang kita Tidak Tersedia Aduh Lalu Gimana Pak Selah Istrinya Sedangkan Kita Tidak Memiliki Tabungan Apapun Lagi Justru Itu Bu Bos Besar Beli 28 Barang Dengan Pembayaran Kes Kata Hasan Bersemangat Dengan Menyebutkan Totalan Nominal Pembayarannya Yang Ada Di Toko Hanya 10 Aja Bu Beneran Pak Tanya Eli Dengan Rasa Tidak Percaya Mendengar Nominal Yang Dibayarkan Oleh Bos Besar Pajri Mengangguk Seraya Tersenyum Masya Allah Eli Sangat Bersyukur Setelah Keraguannya Dikonfirmasi Suaminya Oh Pantesan Malam Ini Makan Besar Enak Enak Udah Dapat Rezeki Nom Plok Toh Timpal Anak Perempuan Pajri Yang Paling Kecil Celotehan Itu Disambut Gelak Tawa Yang Memecah Malam Sedangkan Istri Hasan Yang Berasal Dari Kalimantan Asli Hanya Tersenyum Menyimak Obrolan Keluarga Barunya Sambil Tangannya Betah Mengelus Perutnya Yang Buncit Mendengar Dapat Rezeki Nom Plok Anak Anak Pajrin Pun Menghujami Dengan Permintaan Yo Sabar Dulu Toh Nak Bapak Masih Perlu Suntikan Usahanya Nanti Kalau Ada Rezeki Lagi Tak Ibu Belikan Satu Satu Anak 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 Menangguk Mengerti Sedangkan Pajri Banyak Berdiam Diri Sebetulnya Ada Yang Ia Pikirkan Merasa Aneh Saja Ada Orang Asing Yang Begitu Percaya Menyerahkan Uangnya Yang Sangat Besar Pada Tahun 2000 Kalau Tentang Uang Bahkan Teman Pun Bisa Jadi Musuh Dan Setan Pun Menjadi Pura-pura Tidak Kenal Tetapi Pajri Pun Tidak Menampik Ia Memiliki Teman Baik Bahkan Seperti Saudara Yaitu Asep Keturunan Di Tempat Perantauan Mereka Telah Kenyang Mengalami Suka Duka Bersama Uang Yang Pajri Terima Tadi Belum Ia Ganggu Sedikit Pun Karena Ia Merasa Belum Tuntas Akan Tanggung Jawabnya Sebelum Mengantarkan Barang Sisanya Untuk Berpesta Malam Itu Pajri Menggunakan Keuntungan Berdagang Dari Pembeli Yang Lain Apa Nggak Sebaiknya Kita Pulang Dulu Kejawab Pak Dari Hasil Keuntungan Ini Tanya Hasan Berharap Ayahnya Menyetujui Ia Ia Toh Pak Gimana Pertanyaan Hasan Disambut Antusias Eli Iya Bapak Rencana Begitu Bu Tapi Hanya Kita Berdua Saja Yah Kenapa Cuma Berdua Pak Tanya Hasan Lagi Kecewa Sedangkan Adik-adiknya Anteng Saja Makan Cemilan Karena Mereka Nyaris Tidak Tau Menau Punya Keluarga Besar Di Jawa Mereka Gak Tau Asal Mu Asal Tanah Kelahiran Orang Tuanya Begini Loh Hasan Sania Istrimu Sedang Mengandung Sembilan Bulan Takutnya Ada Apa-apa Di Jalan Dan Bapak Juga Merencanakan Keberangkatan Ke Jawa Setelah Anakmu Cukup Besar Terbebas Dari Bahaya Wanita Kuyang Biar Kami Tenang Dan Juga Yang Berangkat Cuma Bapak Dan Ibu Biar Kita Punya Modal Untuk Menambah Barang Yang Lain Mendengar Itu Eli Memahami Maksud Suaminya Juga Hasan Tanggung Jawabnya Sebagai Suami Dan Calon Ayah Mendengar Mendengar Kuyang Kuyang Ia Juga Bergidik Ngeri Karena Kuyang Itu Tidak Pandang Bulu Bahkan Saudaranya Pun Bisa Diembat Meski Sama-sama Orang Kalimantan Dan Juga Hasan Harus Menjaga Kelima Adiknya Juga Usaha Ayahnya Untungnya Sania Istri Yang Baik Meski Beda Suku Banyak Perbedaan Sania Sangat Mudah Beradaptasi Dengan Keluarga Hasan Begitupun Hasan Sebaliknya Hasan Nyaris Tidak Bisa Berbahasa Jawa Karena Ia Besar Di Kalimantan Tiga Hari Telah Berlalu Pajri Sudah Mengumpulkan Barang Sisanya Yang Kemudian Akan Dia Antarkan Ke Gunung Saranjana Dalam Bayangan Pajri Tempat Tujuan Ini Adalah Sebuah Perkampungan Yang Berada Di Gunung Saranjana Bersebelahan Dengan Desa Oka Mungkin Si Bos Besar Menyewakan Mesin Ini Dan Membuka Jasa Pemotongan Kayu Karena Besar Sekali Penghasilannya Usaha Ini Kata Pajri Memulai Pembicaraan Kepada Hasan Di Dalam Sebuah Mobil Yang Dipinjam Dari Asep Ia Ya Pak Bisa Cepat Kaya Apalagi Mesin Sebanyak Ini Tim Pal Hasan Dengan Polos Jarak Dari Pontianak Desa 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 Oka Oka Lewat Jalur Darat Kurang Lebih Hampir Tiga Hari Dengan Istirahat Yang Kurang Pajri Menyetir Seorang Diri Untung Staminanya Cukup Kuat Jalan Menuju Desa Oka Oka Sangat Rusak Dengan Medan Yang Sangat Menantang Dan Pencahayaan Yang Kurang Hanya Disinari Rembulan Dan Cahaya Mobil Yang Menyorot Kedepan Rumah Rumah Warga Begitu Gelap Entah Sedang Terjadi Pemadaman Listrik Atau Memang Belum Teraliri Listrik Mereka Sampai Di Desa Oka Oka Saat Malam Penduduk Desa Ini Sedikit Sekali Ya Pak Kata Hasan Sambil Menengok Keluar Jendela Melihat Rumah Rumah Yang Jarang Iya San Tidak Ada Warga Yang Bisa Kita Tanyai Alamat Ini Timpal Pajri Sambil Mata Tetap Fokus Menyetir Terlihat Ia Sangat Kelelahan Sekali Apa Sebaiknya Kita Tanya Aja Ya Pak Mengetuk Pintu Rumah Warga Jangan San Takut Mengganggu Mungkin Sudah Pada Tidur Terus Gimana Pak Tanya Hasan Kemudian Kalau Kalau Dari Alamat Mungkin Sudah Cukup Dekat Mudah Mudahan Ada Warung Di Depan Kita Tanya Nanti Hasan Mengangguk Tanpa Menjawab Lagi Perkataan Ayahnya Sebenarnya Hasan juga Sama Lelahnya Dengan Pajri Tetapi Semakin Mobil Melaju Kedepan Hanya Jalanan Pinggiran Hutan Yang Mereka Temui Terdapat Garis Kegusaran Pada Wajah Pajri Loh San Kok Bapak Lupa Banget Ya Ucap Pajri Panik Ada Apa Pak Tanya Hasan Yang Masih Belum Mengerti Bapak Cuma Tulis Alamat Saja Bapak Lupa Nanya Nama Penerimanya Waduh Kok Bisa Begitu Pak Hasan Dan Pajri Kebingungan Memang Ini Kali Pertama Mereka Mengantar Barang Langsung Ke Konsumen Sekalinya Mengantar Dengan Jarak Yang Jauh Sekali Bapak Teledor Sekalisan Sampai Melewatkan Hal Penting Seperti Ini Bagaimana Kita Mencari Pemiliknya Keluh Pajri Lirih Mana Ini Sudah Malam Sekali Hasan Termenung Mencari Ide Bagaimana Kalau Tanya-tanya Saja Pak Kalau Kita Perhatikan Ini Hanya Kampung Kecil Kita Mudah Sekali Mencari Pemesannya Oh Oh Iya Betul San Pajri Pun Merasa Lega Mendengar Usulan Anaknya Yang Sudah Dewasa Semakin Mobil Maju Terlihat Dari Kejauhan Lampu-lampu Yang Menyala Lebih Terang Dibanding Desa Oka-Oka Aneh Lampu-lampu Di sana Terang Sekali Berbeda Dengan Desa Yang Sudah Kita Lewati Tadi Pajri Setengah Bergumam Berarti Pemukiman Di sana Cukup Padat Ucap Pajri Pelan Pajri Mulai Khawatir Lagi Karena Dia Akan Kesulitan Mencari Pemilik Barang Ini Apa Pak Hasan Tidak Mendengar Yang Diucapkan Ayahnya Karena Suara Bising Mobil Yang Ia Tumpangi Tetapi Hasan Pun Melihat Pemandangan Yang Serupa Aneh Semakin Didekati Pemukiman Itu Rasanya Semakin Menjauh Gak Sampai Sampai Ada Apa Ini Batin Pajri Bergumam Sambil Masih Terus Menjalankan Mobilnya Pak Pak Itu Sepertinya Si Bos Yang Beli Ke Kita Kata Hasan Sambil Menunjuk Ke Arah Depan Oh Iya Bener San Ucap Pajri Semangat Akhirnya Sampai Juga Hanya Ada Pria Muda Saja Yang Sedang Melambai Lambai Di Depan Seakan Memang Sedang Menunggu Pajri Dan Sudah Tahu Kedatangan Mereka Kali Ini Pria Muda Itu Memakai Baju Adat Khas Banjar Berwarna Kuning Dengan Senyuman Yang Sama Ramahnya Seperti Kemarin Pria Muda Menyambut Pajri Dan Hasan Bagaimana Perjalanannya Pak Cukup Melelahkan Timpal Hasan Tersenyum Pria Muda Hanya Tersenyum Mendengar Jawaban Hasan Mau 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 Dimana Barang Ini Diturunkan Pak Tanya Pajri Disini Saja Pak Kata Pria Muda Sambil Menunjuk Ke Arah Lahan Kosong Apa Tidak Sebaiknya Di Rumah Bapak Saja Biar Tidak Dipindahkan Lagi Takutnya Hilang Karena Ini Di Pinggir Jalan Ucap Pajri Oh Tidak Apa Apa Pak Nanti Diambil Sama Anak Buah Saya Soalnya Disana Sedang Ada Pesta Jadi Jalan Terhalang Kata Pria Muda Sambil Menunjuk Cahaya Yang Berkelap Kelip Oh Baiklah Pak Pajri Dan Hasan Segera Bergegas Menurunkan Barang Barang Setelah Beres Pajri Pun Pamit Untuk Pulang Mencari Penginapan Terdekat Setelah Berjabat Tangan Pajri Dan Hasan Memasuki Mobilnya Sebelum Masuk Mobil Hasan Melihat Pria Muda Itu Masih Berdiri Melepas Kepergian Mereka Lalu Mobil Pun Maju Perlahan Belum Jauh Dari Sana Hasan Menengok Ke Belakang Entah Mengapa Keinginan Hatinya Begitu Kuat Loh Loh Pak Kok Hilang Teriak Hasan Kaget Pajri Menghentikan Mobilnya Ada Apa San Coba Lihat Pak Kata Hasan Sambil Tetap Menengok Ke Belakang Betapa Terkejutnya Pajri Benar Semuanya Hilang Hilang Tidak Ada Apapun Tidak Ada Pria Muda Itu Juga Dengan Mesin Kayunya Dan Pemukiman Itu Pun Tidak Ada Gelap Gelap Ditelan Malam Bukan Hal Yang Menakutkan Yang Pajri Pikirkan Namun Barang Yang Sebanyak Itu Bagaimana Pajri Harus Menggantinya Bagaimana Mungkin Bisa Hilang Secepat Itu Siapa Dia Meski Pajri Yakin Pria Tadi Salah Satu Pembeli Yang Tempoh Hari Pajri Pajri Hasan Mencoba Mengetuk Salah Satu Rumah Warga Di Desa Oka Oka Dengan Perasaan Yang Tidak Enak Karena Sudah Larut Malam Tapi Pajri Pun Tidak Bisa Pergi Tanpa Mencari Tahu Dulu Keganjilan Ini Takutnya Bos Besar Datang Kembali Ketoko Dan Meminta Barangnya Kembali Bagaimana Pajri Menyediakan Uang Lagi Untuk Membeli Barang Yang Tidak Sedikit Karena Modal Tentunya Lebih Besar Dari Keuntungan Setelah Di Depan Rumah Warga Pajri Menghentikan Mobilnya Lantas Mengetuk Rumah Warga Assalamualaikum Terdengar Suara Derap Langkah Mendekati Pintu Lalu Terbukalah Pintunya Wa Alaikum Salam Jawab Lelaki Parubaya Maaf Mengganggu Ucap Pajri Dengan Rasa Sungkan Bertamu Tengah Malam Oh Iya Ada Apa Pak Bapak Dari Mana Tanya Lelaki Parubaya Ramah Saya Dari Pontianak Pak Sudah Mengantar Barang Silahkan Masuk Dulu Ayo Dek Lelaki Parubaya Itu Memotong Pembicaraan Mempersilahkan Pajri Dan Hasan Masuk Mereka Pun Masuk Lelaki Parubaya Itu Lantas Menyajikan Dua Cangkir Teh Untuk Tamunya Setelah Keadaan Kondusif Pajri Memperkenalkan Dirinya Dan Maksud Tujuannya Perkenalkan Perkenalkan Nama Saya Pajri Dan Ini Anak Saya Hasan Maksud Kedatangan Kami Kesini Untuk Mengantarkan Barang Pesanan Ke Gunung Saranjana Lelaki Parubaya Itu Mendengarkan Dengan Seksama Lalu Pajri Melanjutkan Pembicaraannya Barang Barang Itu Sudah Dibayar Lunas 28 Unit Gergaji Mesin Barusan Kami Ketemu Pemesannya Di Pinggir Jalan Lantas Kami Menurunkannya Di Situ Tapi Belum Jauh Kami Maju Semuanya Hilang Dalam Sekejap Bahkan Lampu-lampu Yang Banyak Di Sebuah Pemukiman Langsung Padam Semua Tambah Hasan Lalu Ia Ijin Meminum Tehnya Kesang Tuan Rumah Kemudian Menyeruputnya Yang Saya Khawatirkan Pemesannya Pulang Meninggalkan Barangnya Lalu Barang itu Dicuri Orang Lain Karena Di Pinggir Jalan Pak Kata Pajri Lemas Nelangsa Baga Bagaimana Harus Menggantinya Lanjutnya Liri Tapi Jika Dicuri Atau Dipindahkan Bagaimana Barang Sebanyak Itu Diambil Dengan Sangat Cepat Hanya Dalam Hitungan Menit Hasan Ikut Berbicara Yang Kemudian Menyeruput Tehnya Lagi Tetapi Pria Parubaya Itu Malah Tersenyum Lebar Yang Membuat Banyak Tanya Di Benak Hasan Dan Pajri Bapak Adek Jangan Kaget Ya Kata Pria Parubaya Itu Yang Belum Diketahui Namanya Lalu Melanjutkan Ucapannya Kejadian Seperti Ini Sudah Sangat Sering Terjadi Yang Membeli Barang Kalian Bukan Bangsa Kita Maksudnya Pak Tanya Pajri Di Gunung Saranjana Terdapat Perkotaan Yang Sangat Mewah Namun Tidak Kasat Mata Penduduk Menyebutnya Orang Halus Bunian Orang Halimun Yang Memiliki Ilmu Agar Tidak Terlihat Hasan Tersedak Mendengar Itu Matanya Terbelalak Jadi Mereka Setan Sedangkan Pajri Masih Mendengar Kelanjutannya Bukan Setan Tetapi Disebut Jin Pun Kita Tidak Tahu Karena Mereka Sama Seperti Kita Dan Uang Mereka Juga Nyata Kami Penduduk Menyebutnya Manusia Gaib Karena Tidak Terlihat Mereka Baik Dan Tidak Mengganggu Kami Warga Desa Oka Oka Hidup Berdampingan Dan Berdamai Dengan Mereka Dan Bapak Tidak Perlu Khawatir Barang Itu Tidak Menghilang Tetapi Sudah Diambil Oleh Mereka Pajri Bernapas Lega Meskipun Ucapan Tuan rumah Sulit Sekali Dicerna Oleh Akalnya Apakah Hal Ini Pernah Terjadi Pak Oh Oh Jelas Sering Seperti Ada Pengantaran Alat Berat Mobil Motor Mewah Dan Sebagainya Mendengar Bukan Setan Hasan Merasa Begitu Penasaran Rasa Ingin Tahunya Begitu Mendesak Lalu Apa Ada Warga Yang Pernah Masuk Kesana Pak Dan Ada Kisah Apa Aja Yang Dialami Warga Tanya Hasan Kalau Masuk Kesana Warga Asli Sini Hanya Segelintir Orang Saja Bapak Sendiri Belum Pernah Masuk Jawab Pria Tersebut Sambil Tersenyum Tapi Kalau Dengar Sesuatu Sering Apa Saja Pak Hasan Kembali Bertanya Sedangkan Ayahnya Menyimak Disamping Lelah Ia pun Berusaha Mencerna Semuanya Seperti Suara Banyak Mobil Yang Lewat Di Depan Pas Dilihat Tidak Ada Lalu Terdengar Musik Dari Arah Gunung Kalau Malam Kan Hening Jadi Terdengar Jelas Sekali Menurut Yang Masuk Bagaimana Suasana Disana Pak Tanya Hasan Lagi Seperti Wartawan Disana Itu Kota Yang Besar Penduduknya Ada Perbedaan Pisik Dengan Kita Tidak Ada Garis Diantara Bibir Dan Hidung Hasan Melemparkan Pandangan Ke Ayahnya Waktu Itu Ada Garis Bibirnya Enggak Pak Sepertinya Ada San Jawab Pajri Sambil Mengingat Ngingat Kemudian Datang Istri Bapak Tuan Rumah Membawa Makanan Untuk Tamunya Sepertinya Terbangun Dari Tidur Aduh Maaf Pak Bu Saya Jadi Tidak Enak Mengganggu Ucap Pajri Sungkan Tidak Apa-apa Pak Kami Senang Ada Tamu Dari Jauh Bermalamlah Di Sini Pak Pajri Pun Tidak Menolak Karena Ia Sangat Letih Sekali Juga Sama Halnya Dengan Hasan Bapak Tuan Rumah Melanjutkan Topik Pembicaraannya Yang Disambut Antusias Oleh Hasan Terkadang Mereka Kalau Datang Ke Dunia Kita Merubah Diri Karena Sebetulnya Menurut Warga Yang Pernah Masuk Mereka Tinggi Tinggi Besar Tampan Tampan Juga Cantik Cantik Tetapi Ada Juga Manusia Disana Maksud Merubah Diri Biar Kehadiran Mereka Tidak Terdeteksi Kenapa Ada Manusianya Pak Pajri Mulai Bertanya Rasa Penasaran Pun Menggelitiknya Ada Beberapa Persi Mengenai Kota Saranjana Pak Menurut Legenda Yang Turun Temurun Saranjana Adalah Perkampungan Yang Sengaja Menghilangkan Diri Yaitu Halimun Orang-orang Yang memiliki Kemampuan Agar Tidak Terlihat Sebagian Pendapat Lagi Ada Manusianya Disana Karena Yang Tersesat Tidak Mau Pulang Sudah Kerasan Disana Legenda Yang Turun Temurun Dari Mulut Kemulut Sudah Pasti Tidak Akan Murni Lagi Pajri Menganggu Mulai Memahami Sedikit Demi Sedikit Mulai Bisa Dicerna Kalau Mau Masuk Kesana Bagaimana Caranya Pak Tanya Hasan Makin Kian Penasaran Bapak Tuan Rumah Tersenyum Tidak Semua Orang Bisa Dek Hanya Orang Orang Terpilih Saja Dan Memiliki Hati Yang Bersih Yang Diizinkan Masuk Kesaran Jana Oh Wah Berarti Kita Tidak Terpilih Topa Kata Hasan Sambil Bersendagurau Mengundang Gelak Tawa Pajri Dan Bapak Tuan Rumah Juga Istrinya Yang Berada Di Kamar Ternyata Diam Diam Mencuri Dengar Ngomong Bapak Sama Ade Tadi Masuk Tidak Justru Kami Hanya Melihat Lampu Pemukiman Yang Sangat Banyak Tetapi Semakin Didekati Semakin Jauh Pak Tidak Sampai Sampai Tetapi Bertemu Dengan Pemesannya Di Pinggir Jalan Tuan Rumah Mengangguk Anggukan Kepala Kemudian Ia pun Berbicara Sambil Menerawang Mengingat Sesuatu Itu Sering Terjadi Pak Sering Ada Kapal Berlabuh Ke Pesisir Pantai Ini Mereka Melihat Dari Kejauhan Lampu Lampu Di Gunung Saranjana Mereka Kira Sebuah Pelabuhan Tetapi Pas Didekati Lampu Padam Gelap Total Menarik Sekali Ya Pak Banyak Kisahnya Timpal Pajri Setelah Topik Pembicaraan Habis Mereka Pun Disuruh Istirahat Oleh Tuan Rumah Sedangkan Hasan Sudah Tertidur Pulas Di Kursi Mereka Mereka Kecapean Serantai Kata Pajri Sematkan Ternyata Dunia Ini Begitu Banyak Misteri Misteri Menciptakan Heran Dan Heran Adalah Dasar Keinginan Manusia Untuk Memahami Terdengar Sayup-sayup Suara Mobil Melintas Di Depan Namun Suaranya Begitu Halus Tidak Seperti Mobil Pada Umumnya Di Tahun Itu Lantas Pajri Tertidur Di Dekapan Malam Setelah Urusannya Selesai Pajri Kembali Ke Kotanya Baginya Dan Hasan Kemarin Adalah Pengalaman Spiritual Yang Tidak Terlupakan Menambah Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengenai Uang Itu Sepulangnya Dari Gunung Saranjana Uang Itu Ada Dan Tidak Berkurang Ataupun Berubah Sekian Assalamualaikum Terima kasih